hai 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 guys good morning kembali lagi Selamat datang bersama saya Dewi hari ini hari minggu cuaca di luar seperti biasa menghidung tapi agak sedikit cerah ya awalnya benar-benar dingin banget suhunya sekarang menunjukkan 5 derajat dan hampir mau jam 10 guys baru bangun guys semalam tidurnya agak telat sekitar jam 2 karena semalam itu saya cepet ngobrol sama adik di Indonesia Indonesia sudah pagi ya guys enggak tahu jam rata disini penggunaan lah jam 2 pagi gitu Oke guys selalu bangun tidur sekarang saya mau sarapan agak sedikit ini ya bener-bener pemales dah oke guys ikuti terus keseruan saya sekarang saya mau sarapan dulu tidur udah saya rapikan dan pakai bola biar udara seger gitu guys uh dingin banget sekarang saya mau sarapan api ya saya rasa saya mau sarapan ini aja deh mau oatmeal sama roti juga tapi ini kayaknya udah agak kering gitu jadi harusnya udah dihabisin dulu oke guys sekarang kita buat oatmeal oke guys saya kembali lagi dulu ya nanti saya mau ngambil tripodnya dulu sekarang karena saya kameranya dipegang saya hai guys kembali lagi sekarang sekarang saya mau siapkan buat makan api ya nanti saya mau sarapan dulu guys CJ ya bisa ya Nanti saya mau seapkan ni ya pagi Jetzt ya udah enga tuh ya tidak ya 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 oke � selamat menikmati ini nanti ditampur dengan susu guys susu cair susu cair itu guys selamat menikmati selamat menikmati saya mau persiapkan di toast dibikin kering sedikit nanti dimakan dengan seleng keju keju bawang putih jadi ini mau di 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 terakhir nanti beli lagi baru selamat menikmati semua serba diangetin guys ini tadi tuh hotmail dengan susu dicampur susu cair diangetin saya gak bisa makan dingin terlalu sering-sering makan dingin terus ini roti sisanya ini saya habisin mau makan dengan selai selai bawang putih selai bawang putih yang dicampur dengan keju atau cheese nah yang disini yang udah beli bukannya bikin sendiri itu guys jadi sekarang saya mau persiapkan ini udah habis nampak ekstra lima detik tuh udah jadi ambil dulu pisau oke guys sekarang kita makan yang ini sudah jadi sarapan pagi atau makan pagi saya tuh sudah jadi sarapan pagi saya oatmeal 2 ayo guys makan dulu yang sana tuh nanti ronda kedua oh iya saya lupa mau bikin minumannya saya mau bikin minuman teh ayo guys ngantin air panas dulu air panas air panas habis makan sepertinya saya mau keluar dulu atau juga ini apa ini kabel di lantai ada kabel di lantai ada kabel di lantai ada kabel bisa bisa tidur tidur sudah makan dulu saya sudah panasin air ini buat tinta panas air tembakan gpp teh lain selamat menikmati terlalu kering rotinya agak gosong guys saking kepanasannya itu dipeter terlalu tinggi temperaturnya sekarang kita mau kita mau kita 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 itu guys, kita makan sarapan pagi makan pagi terus, sudah komplit sarapan pagi dengan potmel dicampur mel, susu minumnya teh hangat terus taruh lagi ke tempatnya sekarang waktunya kita makan sarapan pagi sarapan pagi sarapan pagi sarapan pagi sarapan pagi sarapan pagi kabaikan itu kantor suami saya saya mau tutup dulu pintunya sarapan pagi sarapan pagi sarapan psudu masyiam sarapan pagi di sana tambah kerang kayaknya ntar mungkin matahari menonol tapi kok disini cloudy jalan pangka juga masih jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sibuk serius dia dengan pekerjaannya di meja makan di depan di tengah. Kalau saya makannya di meja makan di dapur aja. Malah lagi males ke tengah. Karena penuh dengan kertas-kertas serta komputer serta radio atau apa gitu. Oke guys, lanjutin kita makan. Oke, saya mau makan di pagi. Oke, kita terus keseluruhan saya hari ini guys. Saya kembali lagi, oke. Saya mau buru-buru selesai makan, saya makan padi. Mungkin mau... Warnain rambut dulu atau saya keluar dulu. Nggak tahu juga. Nanti. Yang penting, ikuti terus keseluruhan saya lagi nanti guys. Oke. See you soon. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Sekarang... Oh, sekarang ronde kedua makan roti. Itu loh guys. Oke, saya akan kembali lagi. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Sekarang... Sudah tengah hari. Sudah lewat ini. Tuh, udah jam... Jam 2 lebih... Berapa menit tuh? Jam 2 lebih... 22 menit. Cuaca di luar... Udah nggak cerah lagi seperti tadi pagi. Nah, tuh hujan. Kalian bisa lihat tuh. Renangan air. Ada jatuh air rintik hujan. Di luar. Yah... Jadinya males rasanya mau keluar rumah guys. Tuh. Ini lagi bikin teh. Air panasnya udah jadi. Nangetin badan guys. Minum yang anget-anget. Tuh. Murah meriah. Di rumah aja. Buat nangetin badan tuh. Minum... Minum... Teh. Gitu. Tuh guys, teh saya sudah jadi. Hujan aja di luar. Jadi males. Jadi saya tuh, Niatnya hari ini, Rencananya dari kemarin mau ngomong, Yang mau memperbaiki sepeda saya. Batal. Jadi beli alatan lewatnya dulu. Niatnya mau keluar, nggak jadi. Jadi harus beli lewat online. Tuh. Cuaca di luar. Kita lihat di samping. Di belakang. Sambil saya capek guys. Hari minggu aja kerja dia. Tuh. Pintu rumah basah. Nih. Tuh. Karena hujan. Kalian bisa lihat tuh, basah. Tuh. Tuh. Nih halaman belakang. Hujan. Tuh. View belakang haraman rumah. Tuh. Jendelanya basah ini di luar nih. Aduh. Kita lihat tuh. Gimana. Gak gitu lah. Ini suami dari pagi. Pipinya sibuk. Atau orangnya capek. Tidur. Letak di sofa. Tuh. Kopi bikin. Gak diminum. Kita lihat halaman samping nih. Gimana. Tuhan gitu aja. Gak kelihatan. Dari sini nih. Tuh. Kamping rumah nih guys. Sisi lainnya. Seperti itulah guys. Rumah saya lihat berantakan sekali. Ini suami punya pekerjaan tuh. Tuh. Sambah di sana. Sambah di sana juga. Tuh. Tuh. Letak tuh. Tuh. Di kerjaan suami tuh. Tuh. Tidak tahu makan apa. Tidak tahu mau makan apa. Oke guys. Saya puter kembali dulu ya guys. Hai guys. Kembali lagi. Sekali di channel saya. Dewi. tuh kulkasnya besar tapi isinya enggak penuh-penuh banget mau makan apa ya makan siang ini saya punya mangga tapi kayaknya malas gak tau mau makan apa, malas banget deh rasanya kayaknya makan siang saya maunya ini tadi tuh suami rebus telur tuh pengen makan telur rebus udah habis dia telurnya berarti saya mau minta satu pantasan dia rebus telur saya mau minta satu telurnya aku pinta aduh panas betubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubtubah ngambilnya pakai tisu ganti dulu guys, ngambilnya pakai tisu guys kepanasan saya guys mau ngambil telur Telur rebus tuh di dalam panci tuh dipanas eh panah ulung nah bocor dia Aduh nah ambil aja deh yang udah pecah ya rindah tuh saya ambil satu ini saya mau makan telur aja nyamil nggak tahu juga ya saya mau nyamil apa yang makan siang Oh ya ini ada olive saya mau makan olive nyamil olive ya guys kita cari garpu tuh oke guys sekarang saya siap mau makan siang dengan satu rebus telur dengan satu gini botol kecil olive buah olive mau saya habisin kemarin saya sudah habisin satu nggak tahu kenapa ya guys saya senang sekali makan buah olive Nah gitu guys wuhh panas sekarang saya mau ngurusin ini dulu nih Aduh seperti biasa guys Hai hiburan saya dirumah main komputer gitu guys Hai ntar nggak tahu jam berapa sekarang aja udah jam 2 20 20 eh 20 iya 29 menit niatnya mau warnain warnain rambut tapi enggak tahu jam berapa mulainya jadi kita lihat aja nanti enggak tahu jam berapa Hai maunya warnain rambut Hai biar agak cerah nih sekarang kan rambut saya tuh tuh nggak tahu nih ikutin emak saya nih apa orang tua saya ini maksudnya tuh cuman pinggir-pinggir sini aja ya putih-putih nih yang paling menonjol sekali paling kuat sekali putih-putihnya yang dalam-dalamnya putihnya tetapi enggak ketara enggak keluar-keluar dia Hai dia pendek Hai sekarang saya mau makan telur rebus dulu guys untuk makan siang saya satu butir telur rebus dan satu botol kecil buah olif hitam saya mau makan nah cuman itu makan siang saya tapi enggak tahu yang lain mengambil apa nanti lagi enggak tahu ya guys Oke guys Oke guys kayaknya sambil minum teh tuh juga buat nge-ngetin badannya Oke guys rasanya cukup sampai disini dulu ya guys vlog saya hari ini sampai ketemu di vlog saya berikutnya jangan lupa guys di subscribe di like di share kosso di tekan lonceng lonceng notifikasinya ya guys sampai ketemu dan bye 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 Hai hai guys kembali lagi di channel saya Dewi Komasari di Denmark selamat datang guys di channel saya lu coba lihat ini pemandangan di luar nih guys ini udah sore guys winter time udah mau sementara kembali lagi gelap Hai karena sudah menunjukkan jam 445 menit hampir mau jam 5 sore guys lihat ini di luar nih suasana udah kayak maghrib ya guys Hai suasana udah kayak maghrib ya guys Hai suasananya seperti ini guys tuh hai 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 di luar anginnya kenceng masih tuh lihat pohon-pohon bergerak melambai melambai-melambai ini suasana udah mau gelap lagi mau hujan masih mau hujan ini guys ini udah mau hampir jam 5 sore udah jam 6 jam pukul 1645 menit sore guys wuuh gelap tuh awannya gelap yang terang tuh udah mau nutup itu sebentar lagi sebentar lagi kayaknya sebentar lagi mau hujan lagi nih ini suasana winter time di Denmark ya guys awalnya dingin nih tv-nya saya matiin karena suami saya enggak nonton daripada berisik boros listrik ya guys tuh jadi yang nyala yang ada yang tempat yang diperluin ajar Hai Oh sosoknya seperti ini guys udah mulai gelap ini Oh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tadi saya masak nasi putih, terus bikin telur dadar Nah, telur dadar aja yang simple ya guys Tadi saya nggak share dari awal pembuatannya Karena saya mau buru-buru, perut udah lapar, habis mandi lapar Terus, saya juga ada goreng chicken nugget dengan dua model seperti ini Ini chicken nugget Itu nanti yang menemani saya makan hari ini Dan saya juga mempersiapkan buat makan siang saya di tempat kerja besok Tuh, rantangan Nasi putih ditaburi bawang goreng crispy Dengan telur dadar yang tadi Ntar saya mau campur dengan chicken nugget yang barusan tadi saya kasih unjuk dengan kalian Nah, sekarang saya lagi menunggu Kayaknya sih udah mau mateng deh kayaknya Udah dibalik sih dari tadi nih sebenarnya Kita apa perlu dibalik lagi ya Udah dibalikin dulu Ujukin Ini chicken nuggetnya nih guys Kayaknya 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 Aduh Tadi udah mandi udah dapet warnain rambut Tapi sorry ya guys Saya nggak warnain rambut untuk di share dengan kalian Karena di vlog-vlog saya yang udah lama itu Kalian bisa lihat saya juga ada Mewarnain rambut sendiri Tuh Saya nggak pergi ke salon guys Warnain rambut sendiri Bahkan saya pun bisa ngotong rambut sendiri gitu loh Simple Bicu guys Ini sebentar lagi mau diangkat ya chicken nugget Tunggu dulu sebentar ya guys By the way guys Di luar Di luar rumah ini sekarang Kalau di ruang tamu atau di ruang makan itu Di tengah Kalian bisa akan mendengar Atau saya sendiri bisa mendengar Angin-angin Di luar itu Tambah semakin kenceng guys Nah Ini malam hari Anginnya semakin kenceng Tuh Tadi bahkan turun hujan Nah Tuh Sambil Saya Kalau udah duduk sini Asik dengan Computer Apa aja lah Dilihat Atau belajar Apa gitu Di luar anginnya Kedengeran suaranya Kenceng Sekarang saya di rumah guys Sendiri Kayaknya sih udah enggak selesai deh Mendingan Waktunya diangkat Ini kayaknya harus dibalik Biar enggak bosong banget-banget Tuh Sudah mulai bosong Ini juga Oh udah mulai Oke Kayaknya kompornya harus dimatiin Tuk Sudah Rada-rada gosong Jadi harus dimatiin Sudah waktunya diangkat Oke guys Ikuti terus keseruan saya Sekarang saya mau ngambil ini dulu ya Sesuatu nanti saya makannya di ruang tengah Nanti Saya akan kembali lagi Oke See you soon Hai guys Kembali lagi di channel Dewi Sekarang sudah di meja makan Sekarang saya mau siap-siap Makan Dan makan saya kali ini Ditemani oleh Seperti yang saya bilang Tuh Nasi putih Ditaburi bawang goreng crispy Dengan nugget Chicken Chicken nugget Atau ayam nugget Dan telur dadar Tuh Terus Saya ditemani dengan Ini Ketimun kecil-kecil Yang sudah kayak dibikin asinan Terus ini Kayak ubi merah gitu deh Tapi Bukan yang sebenar-benar sejenis ubi merah Tapi Emang mirip ubi merah Tapi bukan ubi merah ya guys Nah ini juga dibikin kayak asinan gitu Dan ini bisa dimakan Gitu Nah Sekarang Sudah waktunya Saya makan Tuh Dengan ditemani Minum teh Oke guys Selamat makan Dan Sampai ketemu Di vlog saya berikutnya Jangan lupa Jangan lupa Di subscribe Di like Also di press bell notification nya Untuk di share juga Jangan lupa ya guys Agar saya lebih semangat Membuat Slok Terbaru Buat kalian semua Untuk menghibur Untuk menghibur kalian semua Di rumah So Sudah waktunya saya makan malam Selamat makan Selamat Menikmati Akhir pekannya Yang sudah berakhir Besok kembali lagi beraktifitas Dan Sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa